Assalamualaikum, kayak waktu Pak, jangan pada diri aja, jangan pada tinggi. Lebih kurang 120 orang yang merupakan tetangga dari pemain bulu tangkis Tunggal Putra, Almarhum Syabda Perkasa Belawa, 21, dan Sang Ibu Anik Sulistiyawati, 49, menggelar secara inisiatif tahlilan malam pertama. Digelar di kediaman yang berlokasi di RT9, RW4, Jatikramat, Jatiasi, Kota Bekasi, para warga nampak khidmat membaca surah Yasin, dan berdoa terbaik untuk pria kebanggan warga Jatikramat tersebut. Sikap peduli yang diluapkan warga dengan berinisiatif menggelar tahlilan itu rupanya didasari sikap syabda dan keluarga yang semasa hidupnya juga dikenal royal bersama warga sekitar. Berdasarkan hal itu, warga sekitar seakan ingin membalas kebaikan syabda dengan salah satunya menggelar tahlilan. Walaupun kediaman syabda tidak terdapat seorang keluarga satu pun, namun tidak menjadikan hambatan warga sekitar untuk menggelar tahlilan. Mengingat, sebelum kepergian syabda beserta keluarga ke Jawa Tengah, kunci rumah telah dititipkan ke tetangga terdekatnya. Warga pun berharap, semoga dengan diadakannya tahlilan ini dapat membantu mengantarkan amal ibadah syabda dengan anik diterima di sisi Allah SWT.